Terkantung-kantungnya nasib sekitar 5.000 orang yang bekerja di berbagai perguruan tinggi swasta seluruh Indonesia yang dinegerikan membuat dosen dan tenaga kepedidikan pada lembaga tersebut menggelar aksi penyampaian aspirasi kepada Presiden Jokowi di Istana Negara 18 Mei 2017. Dosen dan tenaga kepedidikan tersebut tergabung dalam ikatan lintas pegawai melakukan orasi secara bergantian di Taman Pandang Istana. Ketua ILP PTNB Fadila Sabri mengatakan, meski menyerahkan seluruh aset sebagai syarat menjadi negeri, tidak disertakan menyerahkan STM berupa dosen dan tenaga kepedidikannya. Kita tidak akan kunjung selanjutnya, kawan-kawan. Akan tetapi sangat disayangkan, penyerahan aset itu tidak disertakan menyerahkan SDM berupa dosen dan tenaga kepedidikannya. Inilah yang membuat gerakan ini. Kenapa? Karena yang namanya dosen dan tenaga kepedidikan yang merupakan aset yang paling utama dari sebuah perguruan tinggi itu tidaklah diangkat, diterima, atau diakui oleh negara. Sebagai pegawai negeri sipil, itu sangat ironis dan bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan negeri Republik ini. Terdapat tiga poin aspirasi yang disuarakan, yaitu mendesak pemerintah menyelesaikan masalah peradilan status pegawai 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru atau PTNB dengan diangkat langsung menjadi PNS. Selain itu, mendesak pemerintah mencabut permen Ristek Dikti No. 38 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pegawai PTNB dapat diangkat menjadi P3K dengan perjanjian kerja 4 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kerja setiap tahunnya. Dan terakhir, mendesak pemerintah mengevaluasi penegrian PTNB jika masalah SDM PTNB tidak terselesaikan.